Nah ini Ragaman Restoran Coffee Arunika yang sedang viral itu Ini pojok ciremai Nah itu Arunika tuh Ada banyak pohon-pohon pakis-pakisan tuh Pohon pakis ya Bukan pakistan Ini saya tertarik sama ini nih Nah itu Tertarik sama airnya tuh Ya kayaknya ini Sudah sekalian satu kompleks sama tempat wisata Kayaknya tuh Mening banget dan sudah pasti sangat-sangat dingin Ini ternyata yang Sedang ramai-ramai di Instagram itu Rekan-rekan Ya ini yang sedang ramai-ramainya di Instagram ya Intro Oke oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel Youtube Apri Subroto Rekan-rekaniku semuanya Ini Apa? Video lanjutan Setelah sebelumnya saya buatkan Aduh mohon maaf Video perjalanan dari Jalan Lingkar Timur Kabupaten Kuningan Sekarang kita ke Jalan Jalan Cipari Cisantana ya Ini Impresma Jalan Daerah Tahun 2023 tuh Yang dilakukan pengerjaan ini oleh pihak BBPJN Nah ini pertigaannya itu di Jalan Cirendang Jalan Nasional Cirendang yang dari arah Kabupaten Kuningan ke arah Tasik Malaya, Ciamis dan juga Majalengka bisa ke arah kanan itu Oke kita coba lakukan perjalanan Menyusuri Jalan Cipari Cisantana Walaupun panjangnya enggak terlalu panjang Sebenarnya hanya 2,2 km ya Hanya 2,2 km Nanti coba kita pengen tahu sampai ke Palutungan lah Sampai ke objek wisata Palutungan Sampai ke atas Karena saya sempat buatkan juga sebenarnya Videonya di Jalan E Dulu pas pakai drone Tapi sekarang karena enggak pakai drone Kita coba sesuri saja sampai ke paling atas Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke Ya kondisi jalannya seperti ini Sangat-sangat mulus Dan sudah bermarka juga Pas kita terakhir ke sini Ini masih belum ada markanya ya Namun saat ini sudah ada markanya tuh 0 plus 175 0 plus 200 Nah ini sudah 200 meter berarti Meret Sudah 200 meter berarti ya Oh iya apa kabar rekeran semuanya Rekerekan ku semuanya Aduh mohon maaf sekali Ini kenapa ngomongnya balelok banget Saya lagi agak sedikit pilek ini Enggak tahu puasa-puasa ini pilek Tapi sudah lama sekali enggak buatkan video Buat rekeran Jadi ya kangen lah Kangen berbagi visual Walaupun sekarang ini Tidak berbagi visual melalui pandangan udara ya Hanya dari pandangan darat saja Gak apa-apa ya Tidak mengurangi Niat saya berbagi visual lah Ya ini jalan Lintas Apa jalan wisata ini Jalur wisata Ciparici Santana Sampai nanti ke Palutungan Ini saat hari Senin ini Hari Senin tanggal 18 Maret Tahun 2024 ini Kondisinya terpantau Sepi Tapi nanti kalau misalkan pas Enggak bubur itu Waduh luar biasa ramainya Pasti ini akan ramai sekali Dan jika hari biasa Enggak bulan puasa ini Hari Minggu itu menjadi Spot Apa ya Spot favorit Buat warga sekitar Dan juga luar kota Untuk foto-foto Biasanya foto-foto Di sekitar Jalan ini Di sepanjang jalan ini Oh iya Dan di sepanjang jalan Baru Ciparici Santana Ini juga ada Beberapa objek wisata Ini ada apa namanya Ragman Resto and Coffee Ragman 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 Nah ini Ragman Resto and Coffee Wah Kalau orang Jawa bilangnya ragman Rak berarti enggak Geman apa ya Gemati Geman Ya Ngacau ini saya Ya ini kondisinya seperti ini Rekan-rekan Wah ternyata Ada pembuatan jalan-jalan baru Tampaknya untuk Apa Tempat wisata baru Tampaknya Ya ini terakhir saya Kesini Kondisi jalannya Masih belum bermarkah Ini saat ini Sudah bermarkah Dan juga Di bawah jalannya Sudah ada Apa Pasir-pasir ya Pasir-pasir Dan juga Untuk pre-case Juga sudah terdapat Untuk seluruh air Luar biasa Ya biasanya Jika pihak BBPJN Melakukan perbaikan Atau pembuatan jalan Ini standarisasi Pembuatan jalannya itu Luar biasa Dari mulai Saluran air Hingga Pembuatan markah Lebar jalan Dan tentunya Sangat-sangat diperhatikan Begitu Rekan-rekan itu yang Sangat luar biasanya Jadi bisa dibedakan lah Bukan mendiskreditkan Apa ya Bukan mendiskreditkan Yang lain Tapi memang Jika pengerjaan Yang dilakukan BBPJN itu Hasilnya selalu luar biasa Nah bisa dilihat Pre-case nya juga Ada Di sejauh kanan kiri Terus markahnya juga Ini dan juga Lebar juga Markahnya sudah ada Dan juga lebar Kondisi jalannya Jadi sangat-sangat luar biasa Rekan-rekan Begitu Nah ini Sesaat lagi Kita akan sampai Di pertigaan Di pertigaan Aduh Itu ada apa Di atas Bikin tempat wisata Atau apa itu Atau pembangunan rumah Ya truknya Sampai nutup itu Nutup jalan Ya ini ujungnya ya Ini ujung dari Jalan Cipari Cisantana Inpres Jalan Daerah Tahun 2023 Kita kesulitan Nah itu ke kiri Ke arah Kota bisa Ke arah Kota Kuningan Kita Mau ambil arah kanan Karena Kita pengen Kepalutungan Yuk Nah kita pengen Kepalutungan Ini apa Ada cafe Food and View Bu Bulak Sebelah kanan Ada food and view Bu Bulak Ya ada banyak Cafe-cafe Dan juga Spot wisata Di sepanjang jalan ini Aduh Mohon maaf Dan sorry-sorry Sekali Gak tahu surat saya Lagi kurang enang Didengar Karena Gak pilok ini Gak tahu Malah puasa-puasa Pilek ya Nah ini Jalur wisata Menuju arah Palutungan Ya daya tarik Wisatanya itu Ada di Palutungan Karena ada air terjun Dan juga Spot wisata lainnya Jalannya cukup lebar Ya cukup lebar Ini kayak Ada 6 meter Kayaknya Ya lebarnya Sekitar 6 meter Dengan kondisi asfal Yang sangat luar biasa Sangat luar biasa Halus Ya pemerintah Kabupaten Kuningan Ternyata memang Memperhatikan Jalur-jalur wisata Yang ada ya Jalur-jalur wisata Yang ada di Kabupaten Kuningan Mantap lah Oh gelap sekali Di atas sana Kita menuju Arah Gunung Ciremai Gelap sekali Di atas sana Nampaknya mau hujan Juga Ya Ciremai Lain Glemping Wah dingin Dingin ternyata Nah ini ada Spot-spot juga tuh Apa ini di sebelah kanan Warkop Ada warung kopi juga 2 kilometer ada homestay itu Ya sambil lihat-lihat Rekrekan ya Sambil kita lihat-lihat Sambil Oh ini juga Impress kayaknya Ini impress jalan daerah Ternyata Oh berarti Menyambung tadi ya Dari jalan Ciparit Cisantana Jalan impressnya Dan selepas jalan impressnya Rusak Gak terlalu parah sih Cuman memang Agak cukup banyak Yang berlubang Ya tadi ternyata Impress itu Impress kembali Apa itu Impress Bank Impress itu Instruksi presiden Rekrekan ya Ada beberapa jalan Yang dilakukan Pengerjaan Atas instruksi Arunika Oh ini Ini nih Arunika nih Penasaran saya Itu Arunika Eteri Yang sedang viral Oh itu Ternyata Arunika yang sedang viral itu Ini pojok cirema ya Nah itu Arunika tuh Tuh ya aduh Sayang Gak bawa drone ya Bukan gak bawa Emang Rusak Itu Arunika Parkirnya disana tuh Yang sedang viral tuh Yang sedang ramai Itu Arunika Oke Coba kita lanjut Ah sayang Kalau pakai drone Enak ya Sayang sekali Bang kenapa Gak kesana Sayang Ngapain kesana Ini lagi puasa Kalau misalkan Gak puasa Kesana mungkin ya Makan Makan Itu Nah ini apa Joglu Arunika Oh akses masuknya Dari sana tadi Ya kita terus Coba ke atas lah Kita coba Terus ke atas Wisata Ipukan Ipukan Jurub Palutungan Tapi ke arah atasnya pun Ini lumayan juga Kondisi jalannya cukup lebar juga ya Enggak sempit Lumayan nih Akan berwisata ke Kuningan Ini kondisi aset Jalannya Menuju Wisata Palutungan Rekan Ya oke Kelihatan itu Gunung Ciremaenya Ketutupan awan Ya ini ada warung-warung Di sepanjang jalannya Gunung Ciremaenya Ketutupan awan Aduh ada sih Koceng gede banget Itu koceng Nah itu Cadasalengkah Di atas Apa tuh Cadasalengkah Cadas itu Batu Cadasalengkah Itu satu langkah Oke Ada banyak Pohon-pohon Pakis-pakisan tuh Pohon pakis ya Bukan Pakistan Pohon pakis Karena memang Disini itu Kondisinya dingin Awannya dingin sekali Dilarang Mendirikan bangunan Di ruang Sekali sepadan jalan Oke Kita coba berbelok Menanjak juga Kayaknya Kalau pas hujan Ini harus agak Hati-hati ya Yang mau berwisata Kesini Nah ini ada Apakah Longsor kah Oh Panen jagung Ternyata Panen jagung Ternyata Nah ini Apa ini Apa namanya Nah ini Pondok apa Oh Pondok Pinus Nah ini Pondok Pinus Oh ini Curug Landung nih Ke arah kiri Oke Ini Curug Landung 100 meter Kesana tuh Tiket masuknya Kesini Kalau kesana Jalan kaki lagi puas Agak males Coba kita berhenti dulu Sebentar ya Ya turun dulu bentar Coba kita berhenti dulu Bentar Kita di hutan Di bawah Kaki Gunung Cirmai Atau di bawah Gunung Cirmai Di kaki Gunung Cirmai Bukan di bawah Nah ini Ke Curug Landung Palatungan Ini saya tertarik Sama ini nih Nah itu Tertarik sama airnya tuh Ya kayaknya ini Sudah sekalian Satu kompleks Sama tempat wisata Kayaknya tuh Bening banget Dan sudah pasti Sangat-sangat dingin Oh Luar biasa Ini pohon apa Aren kayaknya Iya pohon aren Dan banyak pinus-pinus Yang itu hutan pinus tadi Oh luar biasa Nah ini ke Curug Landung Tapi saya gak kesana lah Nantilah Next time lah Kalau udah puasa ya Nanti kita ke Curug Landung Biar gak terlalu capek Itu ada saung-saung Di bawahnya tuh Nanti kita coba kesana lah Kita coba berwisata kesana Oke kita lanjutkan perjalanannya Oke Kita sudah nyampe Palatungan Ini berarti Sudah titik paling tertinggi Di jalan ini Namun Saya pengen coba Riding terus ya Kita coba Riding terus Kita ikuti jalan ini Nanti sampainya kemana nih Penasaran nih Saya juga penasaran Nah ini ada Tenjau laut 250 meter lurus Ya saya juga penasaran nih Ini nantinya Kemana jalannya Oke sebentar Ini agak salah nih Salah setting Sebentar ya Sebentar Sebentar Ya sebentar Ya Nah ini apa ini Asimilasi peternakan sapi Nah itu Di sebelah kanannya itu Hutan-hutan pinus Rekrekan Ya ini hutan pinus Tempat wisata Gak kayaknya Ya kayaknya Tempat wisata Kayaknya Penjau laut lurus Talaga Surian Cirema Elen Masih lurus Oh masih ada tempat wisata Ternyata ya Ya masih ada tempat wisata Ternyata Oh ini nih TNGC Oh DTO Curug Putri Bupur Palutungan Oh Curug Putri nih Yang ini Curug Putri Bupur Palutungan tuh Ah Betul gak Bupur Curug Putri Palutungan Ya kesana tadi Coba gak tau Ini buntu gak jalan sini nih Kalau misalkan buntu Nanti kita balik lagi Nah ini ada Lempong Balong Adopsi Pohon Oh luar biasa Ini udah dingin Tempatnya Rekomen nih Wisata Alam Konservasi Edukasi Postiketnya itu Kita lagi gak Ketempat wisata lah Lagi males Jalan-jalan ya tuh Jalan kakinya tuh Lagi males banget Nah masih ada Jalan Apa tuh namanya Farhara Hill Kita ambil Arah kiri aja lah Dan jauh laut Ke arah panan Atau lurus ke sana mungkin Ya dan jauh laut Ke atas sana tuh Kita ambil ke arah kiri Ini jalan warga Kayaknya Ya jalan warga Tapi kayaknya Bisa jadi akses wisata juga Asli rekan Ini Dingin sekali Ini dingin sekali Sejuk lah Kalau dingin es Nantinya ada yang komentar Bang kalau dingin es Ini sejuk Sejuk banget Asli Sejuk banget Dan nanti Coba kita lihat Pemandangannya Di depan Masih berkelak-kelok Dan ini Asli random Selepas palutungan tadi Random Saya juga gak tau Ini nantinya akan Ke jalan mana Keluarnya dimana Yang penting Kita ikuti saja Jalannya Yang penting Tujuannya Ke jalan nasional Kuningan Majalengka Nantinya ketemunya Di jalan nasional Kuningan Majalengka Mudah-mudahan Kondisi jalannya Gak terlalu rusak Mudah-mudahan Kondisi jalannya Masih sangat-sangat Bagus Sampai ke Titik yang kita tuju Vegetasinya Masih sangat Ini ya Masih sangat rapat Pohon-pohon Pinusnya Nah ini Apakah tempat wisata Lagi Cirmai Land Glamping Atau apa tadi Ini namanya Ini sambil Menikmati perjalanan Rekrekan Now open Sangga Kopi Buhun Itu pemandangannya Itu Ke arah sana Ke arah kota Maaf Dilarang masuk Bangunan Pilik Pemda Sedang dalam perbaikan Bangunan Apakah ini Gak tahu juga Bangunan Milik Pemda Cirmai Land Glemping Oh Cirmai Land Glemping Oh ya Ini ternyata Yang sedang Ramai-ramai Di Instagram Itu Rekrekan Ya ini Yang sedang Ramai-ramainya Di Instagram Ya Cirmai Land Glemping Ho 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 Ya Coba kita Lihat dulu Ini Oke Masya Allah Oh itu Waduk Dharma Ternyata Oh Waduk Dharma Dekat Ternyata Oke 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 Bentar Nah ini ada Kakak-kakaknya juga Lagi foto-foto Itu Waduk Dharma Ini Guningan Oh luar biasa Kayaknya itu Cirmai Land Glemping Yang lagi ramai Itu di Apa Di Instagram Itu Asubhanallah Coba kita Lihat sebelah sini Halo Halo Kak Nah ini Eh ini Cirmai Land Glempingnya itu Oke Nanti kita lewat Di sana itu Muter Iya 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 Sadu sekali Sejuk juga tempatnya Luar biasa Nanti target kita Ke bawah sana itu Ke jalan nasional Kuningan Majalengka Itu Waduk Dharma Asli saya Marah Baru tahu Malah Saya malah Baru tahu Oke Kita lanjutkan Ya Enak spotnya Ya Kak Ya Buat foto-foto Bagus ya Oke Kita lanjut Ya Oke Wah Luar biasa Yuk Oke Bismillah Ayo Kak Duluan Kak Itu Itu kayaknya Yang ragi ramai Di Instagram Tuh Cirmai Land Glemping Wah Wah Ini harusnya Di Majalengka Jalannya kayak gini Harusnya yang di atas Yang di Argalengka Cikaracak Kayaknya bagus Bisa jadi Destinasi wisata Juga nih Oh Aduh Alpukat itu Bang Alpukat itu Nah ini Cirmai Land Glemping Iya Kak Kayaknya Bukan gak ya Gak tahu apa Itu yang di depan ya Luar biasa Ini Separi Ramadhan Gak sekalian Ini riding Ramadhan Jelasnya Riding Ramadhan Nah Nah ini Oh Botanica Oh Botanica Bukan ini Botanica Ternyata Mohon maaf Dilarang parkir disini Ini Botanica Ternyata Oh Cafe juga Kayaknya Ya Botanica Ternyata ini Sebelah kanan Asli ya Asli jadi tempat wisata Menarik semua ini Asli ini Jadi tempat wisata Menarik semua Di sepanjang jalur ini Di sepanjang jalur wisata Sagofi Oh Sagof Motor mobil Masuknya lewat sini Selamat datang Di Bupur Talaga Surian Taman Nasional Gunung Cirmai Oh Bupur Talaga Surian Oh Itu ada yang lagi Bersih-bersih Kayaknya Bakar-bakaran Nah ini Baru lagi nih Oh Banyak banget nih Baru lagi nih Apa namanya nih Gak ada namanya Apa A Park Oh La Park Baru lagi kayaknya Saya kira Saya kira tadi Cirmai Lamping Tidak ada bukan Masih di bawah Kayaknya Wah luar biasa ya Jadi potensi wisatanya Benar-benar dikembangkan Sekali di Kuningan ini Ya Gunung Cirmai itu Berada di dua sisi yang Berseberangan Ada di Kabupaten Kuningan Di sisi ini ya Sebelah timur Dan sebelah baratnya itu Berada di Kabupaten Majalengka Untuk Tirebon Kayaknya Cuma kebagian sedikit Kayak ya Kalau gak salah tuh Ya lebih luasnya itu Kabupaten Majalengka Dan Kabupaten Kuningan Dan Kabupaten Kuningan Ternyata memanfaatkan Potensi wisatanya Dengan baik gitu Ya Karena akses jalannya Juga mudah Dari Palutungan tadi Akses jalannya cukup lebar ya Cukup lebar dan nyaman Ya mungkin Dari kira-kira yang tau lah Kalau ke Majalengka itu Kondisi jalannya Masih agak sempit Seperti ini lah Seperti ini Sementara Yang berkunjung banyak Ya hampir mirip Seperti ini kondisi jalannya Sementara pengunjungnya itu Ramai Kayak ke Panyawayan Terus ke mana Curug Mora Jaya Sebenarnya potensinya itu Gak kalah Sama juga Potensinya banyak Cuman memang Akses jalannya itu Harus lebih diperhatikan Menurut saya sih Itu menurut pandangan saya Sudut pandang orang Berbeda-beda Silahkan berpendapat masing-masing Cuman menurut pandangan saya Akses jalannya Itu harus lebih diperhatikan Gitu Rekan-rekan Luar biasa Nah ini sudah Mulai masuk ke Area perkampungan warga Kayaknya Dan nanti Ini bertemu dengan Jalan Nasional Kuningan Majalengah Sebelah mana Sebelah mana Ya kanan kirinya Ini perkebunan sayur Milik warga Ada angin Agak dingin Luar biasa ternyata Saya baru pertama kali Asli Baru pertama kali Lewat sini Ternyata Luar biasa Cuman kalau misalkan Gak puasa Kayaknya Mampir-mampir Di salah satu tempat wisatanya Cuman ini karena puasa Agak males juga ya Ya Ngapain juga Nantinya capek-capek juga Alpukatnya gede banget Itu Alpukatnya gede banget Banyak pohon alpukat Di sepanjang jalan ini Di pinggir-pinggir jalannya itu Ya betul ini Kalau istilah-istilah kata Istilah kata Kalau Petah Tinggi itu kan Ada yang tumpang sari Kayak capek di Apa Combine sama Sayur apa Gitu Nah ini Combine sama pohon-pohonan Yang produktif Itu kayak Alpukat Nangka Jadi petani bisa Panen berbagai jenis Buah dan sayur Gitu Luar biasa Jadi bisa Nambah-nambah pendapatan lah Gitu Kita nyampe daerah mana Ini gak tau bang Daerah mana ini Oke Kita nyampe daerah mana Yang jelas Jalannya terus menurun Nah itu di depan Ternyata waduk Dharma Ya di depan waduk Dharma Ternyata Dan alhamdulillahnya Kondisi jalan ini Cukup bagus ya Bagus makan Halus ini Halus sekali jalannya Nah ini Ini kemana ya Coba kita lihat map dulu Gak ada yang bisa ditanya juga Coba kita cari Yang bisa ditanya Kanan itu ke arah mana sih Pas jagangnya Gak ada yang bisa ditanya SD Negeri 2 Puncak Kalau kesana Kayaknya ke Mana perkampungan warga Masih ya Kayaknya ya Ke bawah sini Kayaknya lah Ya kita ke bawah sini saja Kita ikuti jalur ini saja Eh ternyata masih sejuk Ternyata Oh masih sejuk Masih sejuk ternyata Anak ayam Sampai mana nih Desa mana nih Wah gak ada ini Gak ada papan keterangan Masuk desa Desa mananya Saya asli ini Gak tahu Kita masuk di daerah mana Jadi mohon maaf Saya gak tahu juga Ini posisinya dimana Yang jelas Jalannya terus menurun Oke Uhuhuhuh Ade-ade Ya yang perlu diperhatikan Saat melintas jalan ini Kayaknya pengreman Pengreman ini harus Lebih diperhatikan Bentar Pak Puntan Ngiring Tumarus Upamika Waduk Dharma Kemana Pak Waduk Dharma Teras Teras Belok kanan Makasih ya Pak Siap Urus ternyata Kita jadi patokannya Waduk Dharma Karena kalau jalan nasional Takutnya Apa Masih jadi pertanyaan Jadi ini aja Waduk Dharma aja patokannya Lupa Ya oke Gearbox sudah masuk Buat Matic Gearbox harus masuk ya Karena ini ngeri Kita dari atas Tadi terus menurun Dan kayaknya ini Sistem pengreman juga Sudah mulai agak panas Ini Jadi harus lebih hati-hati Oke Selamat jalan Kita gak tau juga Ini masuknya daerah mana Tadi Daerah mana Selamat datangnya Oh puncak Desa puncak Ternyata desa puncak Tadi tuh Oh pantesan Posisinya di atas Oh cikugur Oh udah nyampe cikugur Ternyata Ya Udah nyampe cikugur Ternyata Tadi kita melewati Desa puncak Ternyata Rekrakan Mohon maaf saya Gak tau Mohon maaf sekali Nah ini ada Bapan petunjuk Arakuningan Lurus Kantor desa Bakanmulia Oh Bakanmulia ini Desa cirabak Kiri tadi Kita tetap lurus Oh Tadi desa puncak Ternyata Kalau ini Kita berada di Desa Bakanmulia Dan Di depan Sudah ada Kembali Tugu selamat Jalan Berarti kita Sudah lepas Dari desa Bakanmulia Tentunya Ya Kita sudah lepas Dari desa Bakanmulia Ini Kalau misalkan Pas weekend Kayaknya Jalan ini Ramai banget Ya Kalau pas weekend Kayaknya jalan ini Ramai banget Pastinya Ini Untungnya Mid season sih Pas puasa Juga jadi sepi Nah Ini ke arah kiri Kemana Kita lurus ya Kita coba lurus Tadi Bapak Bilangnya Kanannya Sebelah mana Karena Sebelah mana Gak tau juga Tapi kita Tetap Ikuti terus Jalan inilah Sampai mungkin Nanti ke Apa Ketemu Pusat kecamatan Cikugur Mungkin Baterai aman Aman Masih banyak Cilele SD Negeri Cilele Berarti Di desa Cilele Kita nyampe Di desa Cilele Mungkin ini Karena itu Nama SD SD Negeri Cilele Kalau di Kabupaten Majalengka Nama SD itu Menyesuaikan dengan Nama desanya Rekrekan Kayak misalkan SDN Majalengka Kulon Itu berarti Nama desanya Atau kelurahannya Majalengka Kulon Nantinya ada Majalengka Kulon Satu Dua Tiga Dan Empat Dan selanjutnya Apakah di Kuningan ini Sama juga Kayaknya Ini tadi Di Cilele Nah ini ada Saung Seafood Ternyata Saung Seafood Untuk saya Pecinta Seafood Ini Hasrat ini Merontak-rontak Waduh Gawat Masih lama lagi Ini Buka puasa Jangan gitu Bang Makru Ya untuk Kondisi jalan Alhamdulillah Ini bagus Alhamdulillah Bagus Kondisi jalan Oke Ada Arah kanan Ya betul Desa Cilele Betul Kayaknya Namanya Memang Menyesuaikan Kayaknya Menyesuaikan Dengan Nama desanya Nama sekolah Dasarnya itu Jadi bisa jadi Patokan Apa kita Buka map Saja Oke Coba kita Buka map Penasarin Penasarin Saya Bentar Nyari Jalan yang Agak Ini Lebar Luar biasa Kalau ke tempat Baru itu Pipes baru itu Perasaannya Itu gimana ya Excited Gitu Excited Ketempat Baru Eh koceng Ketempat Baru Dan juga Pipes baru itu Nah ini Kantor Desa Apa nih Sebelah kanan Kantor Desa Cilele Oh iya betul Ini desa Cilele Lele Dalam bahasa Sunda Dalam artian Bahasa Sunda Lele Itu berarti Baik Orangnya Lele Halus Ya orang itu Halus Halus Lele Jalmina Gitu kan Lele Itu halus Halus orangnya Artinya Perasaannya Gitu Masih jauh Kak Saya Saya kan Mau berhenti Tartar Tartar Bahwa jalan Gak ada Yang lebar Nah itu Di depan Coba kita Lihat dulu Maps Takutnya Nyasarnya Terlalu jauh Oke Sebentar Pinjem dulu HP Nah ini Ada sawah Yang baru Besar Tanaman Padinya Kita Dimana Di Cilele Oh Sebentar lagi Ternyata Ya Sebentar lagi Kita Nyampe di Jalan Nasional Eh Gak Jalan Nasional Jalan Cigugur Kita Nyampe Cigugur Sebentar lagi Jalan Cigugur Oke Ternyata Di depan Kita Hampir Sampai Di Jalan Cigugur Ya Nanti Sekaligus Jadi Akhir Dari Video Perjalanan Kita Kali Ini Menyusuri Jalur Wisata Di Kabupaten Kuningan Berarti Kita Tadi Start Dari Cipari Cisantana Panjang Ternyata Dari Cipari Cisantana Sampai Ke Puncak Palutungan Sampai Desa Puncak Dan Tadi Lewat Desa Cilele Juga Dan Nanti Kita Akhiri Di Depan Di Jalan Utama Cigugur Ya Kita Akhiri Jalan Utama Cigugur Tari Keluar Di Mana Penasaran Saya Penasaran Juga Saya Ini Kemana Oh Kanan Kayaknya Kanan Kanan Oke Ini Jalan Cigugur So Ya Tampaknya Titik ini Sikalegis Menjadi Akhir Dari Video Perjalanan Kita Kali Ini So Terima Kasih Sudah Menyimak Videonya Sampai Akhir Tadi Kita Start Dari Cipari Cisantana Dari Jalan Baru Cipari Cisantana Sampai Ke Palutungan Dan Sampai Ke Puncak Tadi Kita Berkeliling Kaki Gunung Ciremai Di Kabupaten Kuningan Semoga Videonya Bisa Menjadi Informasi Dan Referensi Baru Buat Rekrekan Semuanya Dan Bisa Menjadi Manfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb D conclusions Jere Tentang Guardian Terima kasih.